Pendekar setia jilid 29 tamat. Akhirnya, Xiao Hang juga berpaling kesana dan dapat melihat jelas siapa pendatang itu, serunya terkejut dan bergirang, hi, kiranya adik Bokya pendatang itu memang betul Soh Sim alias Kobokya, sesudah berdiri sejenak, akhirnya ia melangkah maju pula dengan pelahan. Selain Ji Bong Kaisu, orang lain tidak tahu siapakah pendatang ini, maka tidak ada yang merintanginya. Soh Sim melalui samping orang banyak dan menuju ke depan Xiao Hang. Untuk apa kau datang kemari dengan tersenyum Xiao Hang menegur pula namun Soh Sim tidak menghiraukannya, ia lalu pula di samping Xiao Hang, kemudian menyapa Ye Ui, Toh Aku, mengapa kau datang sendirian? Kepada ku pun tidak memberi tahu sama sekali Xiao Hang merasa kikuk karena pertanyaannya tidak mendapat jawaban, apalagi lantas teringat Ye Ui adalah kekasih Bokya dahulu, seketika berkobar rasa gusarnya, segera ia berteriak, adik Bokya, masa sudah kau lupakan orang ini pernah mengakibatkan kau bunuh diri baru sekarang Soh Sim memperhatikan Xiao Hang. Ia berpaling dan berkata, eh, Xiao Toh Aku, engkau juga hadir panggilan Xiao Toh Aku membuat senang hati Xiao Hang. Mendadak Ye Ui bertanya, ya ji, kau kenal dia Soh Sim mengangguk, katanya, tahun itu, karena tidak kutemukan jejakmu di dunia Kang Ou, kusangka racun dalam tubuhmu telah bekerja dan menewaskanmu, Maka aku pun tidak mau hidup lagi sendirian di dunia ini, ku bunuh diri terjun ke sungai, tapi Xiao Toh Aku ini telah menyelamatkan diriku. Karena busan pada dunia fana ini, berulang aku ingin membunuh diri lagi, akhirnya Xiao Toh Aku yang baik hati ini mengantarku ke Cupi M.O.O. Segera Ye Ui memberi hormat kepada Xiao Hang. Terima kasih kepada Xiao Toh Aku, ia pikir ya ji gagal membunuh diri lantaran diriku dan akhir fa menjadi nikoh di Cupi M, Tapi tetap merasa khawatir juga bagi keselamatan pamanku, maka Xiao Hang diminta bantuannya untuk menjadi pengawalku siu. Jadi boleh dikatakan Bok Ya Utang Budi kepada orang ini, betapapun tidak boleh ku bersikap kasar padanya, Heto meter dengan kedatangan adik Bok Ya, aku menjadi tidak enak untuk bertindak padamu, jengek Xiao Hang pula. Maksudnya mestinya dia hendak menghajar Ye Ui, tapi sekarang mengingat Soh Sim, ia menjadi tidak enak hati untuk turun tangan. Padahal tak diketahuinya bahwa kemunculan Soh Sim ini justru telah menyelamatkan jiwanya. Ye Ui juga tidak banyak omong dengan dia, dengan menyesal ia menjawab ucapan Bok Ya Tadiai, Semua ini adalah urusan Goat Heng Bun, engkau bukan murid Goat Heng Bun, dengan sendirinya tidak ingin kulibatkan dirimu. Siapapun tidak perlu ikut terlibat, bukankah kau lihat aku datang sendiri ke sini, tapi orang banyak segera akan tiba, seru Soh Sim. Orang banyak? Siapa Ye Ui terkejut? Ia pikir orang Goat Heng Bun hanya aku sendiri saja yang tahu adanya janji pertarungan di kunsan ini, Mestinya harus ku beritahukan kepada Koh Peng dan lain-lain, tapi jejak mereka tidak diketahui, siapa pula yang akan membantu diriku. Mendadak terlihatlah serombongan orang muncul dari sana dipimpin oleh beberapa orang perempuan. Di antara mereka ada grup Pekian, Kan Hoai Soan, Hana, bahkan Le Shou Chouan dan Lin Heng Kiyok membawa pula beberapa puluh jago pilihan dari Tibang Pang. Diam-diam Ye Ui menggeleng kepala, pikirnya, aku justru kuatir kalian ikut terlibat sehingga sebelumnya tidak ku beritahukan sesuatu lantas datang ke sini sendirian. Siapa tahu kalian tetap menyusul kemari, kiranya hari itu setelah Ye Ui menerima surat tantangannya yang diantara Ouyang Leong Lian, dapatlah diduganya penulis surat itu pasti Jibong Tai Su dan tokoh Tai Yang Bun yang telah lama mengasingkan diri. Meski resminya Chin Pe Kling adalah ketua Tai Yang Bun, namun tidak berbahaya, justru pencabutan larangan seratus tahun dan para Gembong Tai Yang Bun yang mungkin diundang keluar lagi oleh Jibong, itulah yang mungkin membuat gawat. Ye Ui tahu kecuali Koh Peng Bertiga yang mampu membantunya, Grupek, yang tidak banyak gunanya untuk dimintai bantuan, apalagi mereka bukan murid Goat Heng Bun, maka dia lebih suka memenuhi janji pertarungan kunsan itu dengan seorang diri. Tapi begitu dia berangkat, Les Yokoan lantas tahu kemana perginya, segera ia memberitahukan kepada Soh Sim dan Pe Kian, setiap orang yang bersangkutan dengan Ye Ui tentu saja merasa khawatir, tanpa disuruh sering tak mereka berangkat ke Kunsan untuk memberi bantuan. Sampai Tokin, Gin Goat dan Kio Gin yang merasa utang budi karena diselamatkan dari kepungan musuh tempoh hari juga ikut datang membantu. Ye Ui tidak enak untuk bicara melihat kedatangan mereka, betapapun maksud baik mereka tidak dapat ditolak, apalagi diusir. Pada saat itu juga tiba-tiba terlihat ada tiga sosok bayangan orang berturut-turut melayang lewat rombongan Les Yokoan, hanya sekejap saja sudah menerjang sampai di depan klenteng melihat ginkang. Dan para pendatang ini tidak lemah, cepat Jibong membentak, siapa itu yang di depan adalah seorang perempuan tua. Tiba-tiba ia berseru, Hei, teman tua, lekas tolong istrimu dia terus berlari ke tengah ketujuh kakek tokoh Tai Yang Bun itu dan bersembunyi di belakang seorang kakek bermata satu. Tanpa terasa Jibong dan keenam kakek lain sama memandang kakek bermata satu itu dan membatin, biasanya li sutte benci kepada kaum perempuan, selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan orang perempuan, mengapa bisa punya istri segala terlihat wajah kakek bermata satu itu menjadi merah juga, segera ia mendam perat, Tio Giyok Tin jangan mengoceh sesukamu, lekas enyah, enyah perempuan tua itu memang betul Tio Giyok Tin adanya, sekarang dia sudah piara rambut dan hidup seperti orang biasa. Dia lantas memegang punggung baju si kakek bermata satu dan berseru, Lian Tiong satu malam menjadi suami istri tak terlupakan selamanya. Kita malahan pernah menjadi suami istri selama beberapa bulan, Masakah sekarang tidak kau tolong diriku yang terancam bahaya si kakek metu satu memang tidak dapat melupakan hubungan mesra selama beberapa bulan dengan Tio Giyok Tin dahulu, malahan boleh dikatakan Tio Giyok Tin adalah satu-satu nfa perempuan yang pernah digaulinya selama hidup ini. Mendingan jika tidak bertemu lagi, sekarang mendadak bertebu pula di sini, mau tak mau timbul juga rasa girangnya. Maka kedua tangannya lantas terpentang untuk menghadang kedua orang pengejar Tio Giyok Tin, sambil membentak, berhenti serentak kedua pengejar itu berhenti, seorang di antaranya lantas berseru, Oh, Agiyok, betapapun hari ini harus kau ganti istriku seorang lagi juga berkata, Perempuan hina biarpun kau panggil semua gendamu juga takkan kuampuni dirimu habis berkata, serentak kedua orang itu menyerang, yang satu menabas dengan senjata berbentuk patung yang lain menusuk dengan pedang. Sasaran kedua orang itu ialah Tio Giyok Tin sungguh tangkas si kakek metu satu, sedikit pun tidak gugup meski menghadapi dua jurus serangan lihai itu, malahan kedua tangannya lantas terpentang terus mencengkeram kedua macam senjata lawan, cepat sekali gerak tangannya sehingga pergelangan tangan kedua lawan tertahan olehnya. Seketika kedua orang itu merasa tangan yang memegang senjata itu seperti kesulombot oleh besi panas, mereka berseru kaget dan lepas tangan sambil melompat mundur. Sekali bergebrak saja si kakek metu satu lantas berhasil merampas senjata kedua lawan, bahkan dia tidak berhenti, segera kedua macam senjata rampasan digunakan untuk menyerang kedua orang, senjata patung juga menabas dan pedang juga menusuk seru pakero menyerang kedua orang tadi, malahan kekuatannya berlipat lebih dasyat. Menghadapi lawan mahal lihai, karena kagetnya kedua orang itu menjadi agak kerepotan, tampaknya mereka bisa celaka oleh serangan balasan si kakek metu satu. Syukurlah mendadak yeui memburu maju sambil membentak, tangan kiri emas terus memotong. Berapa cepat serangan yeui itu sudah tidak ada bandingannya di dunia ini, biarpun kakek metu satu juga salah seorang tokoh sesepuh tayang bun juga sukar mengelakan serangan yeui itu, pergelangan tangannya tertabas. Bukan cuma cepat serangan yeui itu, bahkan juga sangat kuat, mana kakek metu satu tahan serangan itu, ia menjerit kaget, senjata rampasannya juga mencelat. Senjata berbentuk patung dan pedang itu meluncur ke sana secepat anak panah, patung kemala itu adalah senjata aneh dan khas, pemilik senjata merasa sayang kehilangan senjata andalannya, cepat ia melompat ke udara untuk merampasnya kembali, sedangkan pemilik pedang tidak menghiraukan lagi senjatanya dan tetap berdiri di tempatnya. Tulang pergelangan tangan si kakek metu satu ditabas patah oleh yeui, mukanya tampak pucat saking kesakitan, sambil memegang tangannya yang cacat ia melompat mundur dengan bingung dan takut, eh, adik cilik tiba-tiba pemilik pedang tadi menyapa. Dengan satu jurus saja yeui telah membuat gentar semua orang, meski pihak lawan berjumlah belasan orang, tapi tiada seorang pun yang berani lagi sembarangan menyerangnya. Maka dapatlah yeui berpaling dan memberi hormat kepada pemilik pedang itu. KW Elociampua, baik-baikkah selama ini kiranya orang yang bersenjata pedang itu adalah KWS Yauhang yang gemar makan kepala ular berbisa di lembah maut di Pulau Hantu Daulu itu. Sejak penyakitnya disembuhkan oleh yeui, dia lantas meninggalkan lembah itu dan mencari Tio Gioktin untuk membalas dendam. Sakit hatinya mengenai kebutaan, karena permintaan yeui tidak lagi dia mencari Loh Tiongcu untuk menuntut balas, yang dicarinya hanya Tio Gioktin saja. Kebetulan Loh Tiongcu juga sedang menguber-uber Tio Gioktin, jadinya mereka berdua lantas bersatu padu mencari dan mengejar musuh yang sama. Sekarang pemilik senjata patung yang bukan lain daripada Loh Tiongcu juga telah berdiri lagi di tempatnya, segera yeui memberi hormat dan memanggil, Toa Tupek sambil merabah patung istrinya yang dijadikan senjata itu, Loh Tiongcu berkata dengan tertawa, kiranya kau, tampak pihak kungfumu telah banyak lebih maju, Tio Gioktin justru tidak percaya kungfu yeui bisa mendadak meningkat sedemikian tingginya. Sudah lama dia diuber-uber oleh Loh Tiongcu dan KWS Yauhang serupa anjing buduk yang tidak punya tempat berteduh, kebetulan hari ini dia lari sampai di Gak Yang Loh, dalam keadaan kebuakan kebetulan dilihatnya si kakek Matu satu-satu yang bernama Lilian Tiong itu sedang menuju ke KWSan bersama belasan orang ke dalam sebuah perahu. Lilian Tiong biasanya tidak mau berdekatan dengan perempuan, tapi pada waktu Tio Gioktin masih muda, dia juga pernah terpikat dan sebagai imbalannya dia mengajarkan tiga jurus serangan maut kepadanya. Sekarang tanpa sengaja Tio Gioktin menemukan bekas kekasihnya ini, ia tahu kungfuli Lio Tiong sangat tinggi, perasaannya kepada dirinya juga belum putus sama sekali, maka cepat ia pun menumpang perahu dan menyusul ke sini untuk minta perlindungannya. Siapa tahu kungfuli Lio Tiong yang lihai itu pun tidak tahan sekali serangan yeui, sehingga kedua pergelangan tangan patah dan tidak sanggup membelannya lagi. Watak Tio Gioktin memang rendah budi dan tak setia, banyak lelaki terpikat olehnya, sekarang Lilian Tiong terluka baginya, sama sekali ia tidak peduli, malah diam-diam ia anggap salah Lilian Tiong sendiri yang tidak becus. Karena Lilian Tiong dianggap tidak becus, maka ia pun tidak percaya yeui mempunyai kepandayan istimewa, ia tidak takut kepada anak muda itu, ia mendekatinya dan menegur, anak busuk, banyak juga kemajuanku. Kemudia memuji yeui dengan menirukan nada ucapan Loh Tiong cu sambil mendekat dengan tersenyum. Yeui menduga orang mungkin akan main gila, tapi ia pun tidak takut. Sesudah dekat, baru saja tangan Tio Gioktin bergerak, secepat kilat tangan emas yeui mendahului bekerja dan tepat mencengkeram pergelangan tangan orang. Tujuan Tio Gioktin hendak menyerang yeui secara mendadak, tak tersangka berbalik tertangkap malah oleh anak muda itu. Tio Gioktin, kata yeui, ku tetap menghormati engka sebagai orang tua, ingin ku tanya keel bagaimana akan kau bayar jiwa Ang Baw Kong dan Lam Sihek yang kau bunuh itu meski cuma pergelangan tangan kiri terpegang, namun sekujir badan Tio Gioktin tidak mampu berkutik lagi, baru sekarang diketahuinya Kung Fu Yeui benar-benar sudah mencapai taraf yang sukar diukur dan tiada seorang pun yang sanggup menolongnya. Ia pikir selama hidup sendiri sudah terlalu banyak berbuat kejahatan, jika terbunuh sekarang juga tidak penasaran. Maka dengan perasaan pedih ia menjawab, anak busuk, berani membunuh orang berani ganti nyawa, tidak perlu banyak bertanya, seharusnya ku balaskan dendam bagi kedua lociampua itu, tapi sekarang toa supek juga ingin membunuhmu, begitu pula ku lociampua, apabila ku bunuh dirimu lebih dulu, kira bagaimana kedua orang tua itu dapat melampiaskan dendamnya habis berkata mendadaknya ayun tangan emasnya sambil serteriak, awas toa supek, tangkap dengan sekujir badan lindu pegal dan tidak sanggup melangkah. Tio Gioktin didorong Yeui ke arah lo Tiongcu, segera lo Tiongcu juga mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri Tio Gioktin. Melihat Yeui tidak jadi membunuhnya, segera timbul harapan hidup Tio Gioktin, ia tahu hati lo Tiongcu sangat lunak, segera ia berlagak minta belas kasihan dan meratap, Oh, Suheng, dosaku sudah kelewat takaran, adalah pantas bila mana jiwaku melayang hari ini. Hanya kemohon sudilah engkau mengingat kepada budi ayah yang telah mendidik dirimu dan hubungan persaudaraan kita selama beberapa puluh tahun, harap engkau memberi keutuhan badan kepada kematianku, dengan sebelah tangan mencengkeram tangan Tio Gioktin, tangan lo Tiongcu yang lain mengangkat patung istrinya, tapi tidak tega dihantamkan, ucapnya dengan mengucurkan air mata, Oh, Adiok, rasanya aku pun tidak perlu minta kau ganti nyawa istriku lagi, pergilah kau hanya dengan beberapa patah kata halus saja Tio Gioktin lantas dapat melunakan perasaan lo Tiongcu dan tidak terpikir lagi akan membunuh Tio Gioktin untuk mengganti rugi di rusaknya jenazah istrinya itu. Padahal untuk itu sudah sekian tahun dia menguber-uber Tio Gioktin tanpa kenal lelah setelah terlepas dari cengkeraman lo Tiongcu, Tio Gioktin mengira jiwanya dapat diselamatkan tak terduga lo Tiongcu tidak membebaskan dia begitu saja melainkan mendorong nfaku arah KWS Yau Hong. Tio Gioktin belum sempat mengerahkan tenaga untuk melarikan diri, tahu-tahu pergelangan lengan kiri terpegang lagi oleh KWS Yau Hong. Segera ia menggunakan lagu lama, dengan lagak minta belas kasehan ia merata pula, Si Yau Hong, setelah ku bikin susah dirimu, kemudian aku pun sangat menyesal, setiap malam sering ku sesali dirimu sendiri, diriku tahu dosaku teramat banyak, telah kubutakan sebelah matamu, bolehlah kau pun membutakan sebelah mataku, kemudian silakan sekali tusuk lagi dengan pedangmu untuk membalaskan dendam semua orang yang telah kubunuh itu, biasanya hati KWS Yau Hong sangat keras dan tidak kenal kasihan maka ia tidak mudah terpengaruh oleh rata Pantio Gioktin, ia mendengus dan berkata kepada Yewi, Adik Cilik, Tolong berikan sebatang pedang Yewi menjemput kembali pedang KWS Yau Hong tadi dan dilemparkan kepadanya. Setelah memegang pedang dengan matj mendelik KWS Yau Hong mementak, Baik, biar ku butakan dulu sebelah matamu untuk melampiaskan dendamku Walaupun orang yang membutakan mati KWS Yau Hong sebenarnya ialah Loe Tiong Chu, tapi secara tidak langsung biang keladinya ialah Tio Gioktin, sekarang dia tidak dapat menuntut balas kepada Loe Tiong Chu, maka segala benci dan dendamnya lantas dilampiaskan atas diri Tio Gioktin seorang. Habis bicara, mendadak pedangnya lantas menusuk, melihat betapa dasyat tusukannya itu, bukan mustahil kepala Tio Gioktin bisa tertembus dan jiwa pasti melayang sak ketika. Loe Tiong Chu tidak tega menyaksikannya, cepat ia melengok ke arah lain. Segera terdengar jeritan ngeri Tio Gioktin, waktu Loe Tiong Chu berpaling kembali dilihatnya satu biji matah berlumuran darah tergeletak di tanah, tusukan pedang KWS Yau Hong itu ternyata tidak menembus kepala Tio Gioktin melainkan cuma mencungkil satu biji matahnya saja. Ketika menyaksikan tusukan KWS Yau Hong itu sangat lihai biarpun ilmu pedang KWS Yau Hong diketahui sangat tinggi, namun ia tidak percaya ucapannya yang menyatakan hendak membutakan sebelah matah, Tio Gioktin saja, ia yakin tusukan itu pasti akan menembus kepala sasarannya, siapa tahu yang terjadi benar-benar cuma sebelah matah saja yang dibutakan, agaknya serangan KWS Yau Hong yang kelihatan ganas tadi hanya disebabkan rasa bencinya yang teramat besar, maka Kero menyerangnya kelihatan sangat dasyat. Maka legalah hati Lok Tiongcu sekarang sebelah matah, Tio Gioktin saja yang buta dan jiwanya tidak sampai melayang. Matelumlah, apapun juga Tio Gioktin adalah adik seperguruan, bahkan merupakan putri kesayangan gurunya almarhum, sungguh ia tidak tega menyaksikan sumo air itu mati secara mengenaskan. Walaupun begitu, demi melihat keadaan mengenaskan Tio Gioktin setelah matanya buta sebelah dan muka berlumuran darah, mau tak mau timbul juga rasa haru dan dukanya, diam-diam ia membatin, Oh, Agiok, kejahatanmu sudah kelewat akaran, apa yang terjadi ini hanya sekedar sebagai ganjaran perbuatanmu, bila mana ada yang ingin membunuhmu juga tidak dapat ku rintangi dia, setelah menusuk buta sebelah matel, Tio Gioktin rasa dendam KWS Yauhang belum lagi terlampias seluruhnya, meski badan Tio Gioktin kelihatan menggigil tetap tidak tergerak rasa kasihannya, ucapnya, Tio Gioktin, rasa dendamku sudah terlampias, sekarang apakah kau minta ku berikan sekali tusukan untuk mempercepat berakhirnya riwayatmu, mana berani lagi Tio Gioktin berlagak pura-pura menyesal agar KWS Yauhang memberi ampun padanya, ia tahu bila mana dirinya minta diberi sekali tusukan, segera pasti akan dipenuhi KWS Yauhang tanpa pikir manusia dilahirkan untuk hidup siapa yang tidak takut mati. Lebih-lebih manusia yang biasa berbuat kejahatan semakin besar dosanya semakin takut mati. Dalam keadaan demikian Tio Gioktin juga masih berharap akan hidup maka dia tidak berani bersuara lagi. Namun KWS Yauhang malah bergelak tertawa, dia benar-benar berhati baja dan tidak kenal kasihan, ucapnya bukankah tadi kau minta ku berikan sekali tusukan untuk membalaskan sakit hati semua orang yang pernah kau celakai? He he, sekarang biarpun kau mau juga tidak bisa lagi. Cuan KWS ini seorang kasar yang tidak kenal kasihan kepada orang perempuan meski selama hidup ini tidak pernah membunuh seorang perempuan pun, hari ini tidak menjadi halangan jika kugunakan dirimu sebagai tumbal pedangku. Orang lain mungkin khawatir pedangnya akan ternoda bila mana digunakan membunuhmu, tapi pedangku ini memang pedang jahat, makin jahat orang yang akan terbunuh oleh pedang ini akan makin baik. Pedang jahat KWS Yauhang itu memang sudah sangat banyak membunuh orang baik, selanjutnya akan berubah menjadi pedang baik dan sekarang Tio Gioktin yang maha jahat ini akan digunakan sebagai tumbal. Habis berkata, segera pedangnya berkelebat, Tio Gioktin hendak ditabasnya. Tio Gioktin menyadari kematiannya pasti sukar terhindar di bawah pedang KWS Yauhang yang sudah membunuh orang tak terhitung jumlahnya itu, ia pun tahu tidak ada orang yang mau menolongnya, maka dengan sedih dan putus asa ia memejamkan matu dan menanti ajal. Pada detik terakhir itulah mendadak seorang berteriak, Tahan dulu pedang KWS Yauhang sudah menyambar, sebelum mengenai sasarannya, mendadak terasa serangkum angin kuat menyentik batang pedangnya, kabasan berubah arah, kalau tidak dipegangnya sepenuh tenaga, mungkin pedang sudah terlepas dari pegangannya. Tidak kepalang kaget KWS Yauhang oleh tenaga pukulan jarak jauh orang, waktu ia berpaling terlihatlah seorang kakek berusia seratusan tahun sedang melangkah tiba. Kakek ini adalah satu di antara ketujuh tokoh Taeyangbun yang baru siap paling tua. Kalau diurutkan, tingkatannya terlebih tinggi satu angkatan daripada Jibong Taesu, jelas ilmu silatnya dalam perguruan Taeyangbun saat ini tergolong paling top. Perayawakan kakek ini sedang-sedang saja, wajahnya juga tiada sesuatu yang istimewa, tapi pada hampir seratus tahun yang lalu dia terkenal sebagai seorang maha jahat, membunuh orang seperti membabat sayur, jumlahnya sukar dihitung. Dia berjuluk Sip Sim Kuei Mo atau si iblis aneh pemakan hati. Selama hidup gemar makan hati segala macam makhluk hidup, lebih-lebih hati manusia dipandangnya sebagai santapan yang tidak boleh kurang. Sip Sim Kuei Mo berdiri beberapa kaki di depan KWS Yau Hong, lalu mendengus, lepaskan dia meski gentar terhadap kungfu orang yang liai tapi KWS Yau Hong juga tidak mau unjuk kelemahan sendiri, dengan ketus yang menjawab, kalau tidak ku lepaskan lantas mau apa mati Sip Sim Kuei Mo mendelik. Istri sutipku berarti juga orang tai yang bun, mana boleh kau ganggu dia sesukamu rupanya dia benar-benar pandang Tio Giyok Tin sebagai istri si kakek bermata satu alias Lilian Tiong. Mendadak ia membentak pula, lepaskan KWS Yau Hong masih bandel dan tidak mau melepaskan tawanannya, sekonyong-konyong Sip Sim Kuei Mo menutup lagi dari jauh. Keruan KWS Yau Hong terkesiap, angin tutupkan orang tampak menyambar dari depan ke arah dadanya, bila mana kena jelas pasti akan binasa. Cepat ia mengagus ke samping, peluang ini segera digunakan Sip Sim Kuei Mo untuk menubruk maju dan Tio Giyok Tin dapat dirampasnya. Karena ilmu silat lawan jauh lebih tinggi daripada dirinya, setelah tawanan terampas, KWS Yau Hong tak berani berusaha merampasnya kembali ia hanya berdiri tercengang di tempatnya. Sambil mengempit Tio Giyok Tin, Sip Sim Kuei Mo terbahak-bahak senang ucapnya, Li Sutit, kukira boleh juga, istrimu sekarang juga bermata satu tentu dia takkan mencelah dirimu lagi dan meninggalkan dirimu pula, rupanya selama ini tidak pernah Li Liao Tiong menyatakan punya istri, disangkanya istrinya yang cantik itu tidak suka kepada suami yang buta sebelah itu, maka ditinggalkan minggat, sebab itulah tadi ia tinggal dia meski menyaksakan KWS Yau Hong membutakan sebelah metle, Tio Giyok Tin, setelah metle, Tio Giyok Tin tertusuk buta barulah ia turun tangan merampasnya. Selagi Sip Sim Kuei Mo hendak kembali ke tempatnya semula, sekonyong-konyong Ye Ui melompat maju dan mengadang di depannya, anak muda itu juga menjengek, lepaskan dia biarpun kungfunya sangat tinggi, Sip Sim Kuei Mo tidak berani meremahkan Ye Ui, ia berdiri dan siap tempur, jawabnya, tulang pergelangan tangan Li Sutit telah kau patahkan, untuk urusan ini belum lagi ku bikin perhitungan denganmu, tapi Ye Ui tidak menghiraukannya, kembali ia baru cap. Lapaskan dia padahal biasanya Sip Sim Kuei Mo hanya suka memerintah dan tidak pernah diperintah, kalau dia tidak menuntut balas bagi Lilian Tiong sudah boleh dikatakan cukup sabar dan untung bagi Ye Ui, sekarang anak muda ini malah menbentah dan perintah padanya, keruan ia menjadi murka, teriaknya, mau apa jika tidak ku lepaskan dia hektometer, memangnya dapat kau pilih jawab Ye Ui. Sip Sim Kuei Mo tahu setelah ucapan ini, tentu anak muda itu akan menirukan tindakannya dan merampas balik Tio Giok Tin, maka lebih dulu ia angkat tangan kanan dan siap siaga dilihatnya Ye Ui juga menekuk jarinya seperti mau menyelentik, semula Sip Sim Kuei Mo mengira orang akan menyerang dengan telapak tangan. Siapa tahu Ye Ui juga cuma menyentik dengan jari saja. Maka ketika ia melancarkan pukulan tandingan, sampai di tengah jalan tiba-tiba dirasakan angin selentikan lawan ternyata tajam luar biasa, bahkan lebih kuat daripada tenaga selentikannya kepada KWS Yau Hang tadi. Apabila dia menangkis dengan telapak tangan, bukan mustahil telapak tangan sendiri bisa berlubang. Ilmu silat Sip Sim Kuei Mo sangat tinggi, pengalaman juga sangat luas, ia yakin tenaga selentikan lawan sukar ditahan, maka cepat ia menarik tangan dan mengengos ke samping. Karena mengegus berarti memberi peluang bagi lawan, segera Ye Ui menubruk maju dan sekali raih, kontan Tio Giok Tin dirampasnya. Perubahan yang terjadi dalam sekejap ini boleh dikatakan menirukan KWS Yip Sim Kuei Mo merampas tawanan orang tadi. Padahal jelas-jelas Sip Sim Kuei Mo tahu Ye Ui bakal merampas Tio Giok Tin, tapi dia justru tidak mampu mengelak, dengan demikian mau tak mau Sip Sim Kuei Mo harus mengakui kehebatan Ye Ui yang ternyata lebih tinggi setingkat daripada dirinya, sebab caranya merampas tawanan dari KWS Yau Hang tadi dilakukan dalam keadaan lawan tidak terduga dan tidak tahu kera bagaimana dia akan bertindak, maka dengan gampang saja ia berhasil. Tapi sekarang jelas-jelas diketahui kera yang digunakan Ye Ui adalah menirukan caranya tapi dirinya ternyata tidak dapat bertahan dan tawanan tetap terampas, bukankah hal ini berarti Ye Ui terlebih unggul daripadanya. Kekalahan Sip Sim Kuei Mo ini benar-benar membuatnya takluk lahir batin, meski kekalahan ini berarti suatu penghinaan, tapi apa yang dapat diperbuatnya lagi, terpaksa ia mengundurkan diri dengan menahan malu. Begitulah, setelah Ye Ui berhasil merampas Tio Giok Tin dengan kesaktian tangan emas kiri, lalu ia berkata kepadanya, Sudah kuserahkan dirimu kepada Toa Supek, tapi Toa Supek tidak membunuhmu, dendam Kwee Chiampo juga sudah terlampias, sekarang bolehlah kau ganti nyawa bagi Ang dan Lam berdua Chiampo setelah dirinya terjatuh lagi dalam cengkeraman Ye Ui, Tio Giok Tin menjadi putus asa, karena itulah ia menjadi nekat, ia pasrah nasib, tak mau pikirkan lagi siapa yang akan membunuh dirinya, segera ia pejamkan matu dan menanti ajal. Aku sudah bersumpah akan menuntut balas bagi Ang Baw Kong dan Lam Sike, meski engkau adalah kaum Chiampo, terpaksa aku harus bertindak padamu, sembari bicara Ye Ui lantas melolos hijong kiam, pedang usus lukan yang sempit dan tajam itu, lalu menengadah dan berseru, Oh, Lam Lo Chiampo dan Ang Lo Chiampo, hari ini arwah kalian dia lembaka dapatlah menyaksulkan tecu membalas dendam bagi kalian selagi pedangnya hendak bekerja, sekonyong-konyong Soh Sim alias kobok yang mementak, tahan dulu, to aku terpaksa Ye Ui menahan pedangnya dan bertanya, Ya Ji, Tio Giok Tin juga musuhmu, dia yang membunuh ibumu, masa engkau malah mintakan ampun baginya, tapi dia juga guruku yang mendidik diriku, jawab Soh Sim. Pelahan ia melangkah maju, dengan menangis sedih ia berkata pula, Betapapun tak dapat ku saksikan kau bunuh buruku, jika tidak ku bunuh dia, mana arwah Ang Chiampo dan Lam Chiampo dapat tenteram di alam baka ujar Ye Ui. Aku sendiri tidak membalas sakit hati ibu, masakah engkau tidak dapat menahan penasaran sedikit bagiku pinta Soh Sim dengan memelas. Ye Ui menjadi serba susah, ia menghela nafas, maklumlah, ia sudah pernah bersumpah, bagaimana jadinya jika sumpah sendiri tidak dilaksanakan, mendadak Lok Tiong Chu melangkah maju dan berkata, serahkan Tio Giok Tin kepada ku, dengan hormat Ye Ui mengiakan. Setelah berada di tangan Lok Tiong Chu, bergiranglah hati Tio Giok Tin, ia merasa ada harapan hidup baginya. Oh, Agiok, muridmu telah mintakan ampun bagimu, biarlah Suheng juga mintakan ampun bagimu, kata Tiong Chu pula. Ye Ui menjadi khawatir, apabila Seng Paman Guru juga memohon padanya, betapapun dia tidak dapat turun tangan untuk membalas dendam, sebab ia merasa tidak dapat menolak permintaan Seng Toa Supek, maka sebelum Seng Paman Guru membuka mulut, cepat ia mendahului berkata, Toa Supek, ini, maksudnya ingin membeber kesulitannya sendiri, sebagai alasan untuk menolak kehendak Lok Tiong Chu. Tak terduga Lok Tiong Chu lantas memotong ucapannya, kumintakan ampun bagi Agiok hanya mengenai hukuman matinya, tapi hukuman hidup tidak boleh terhindarkan. Habis bicara, serentak kedua tangannya bekerja, ia menutup beberapa kali, dalam sekejap saja tubuh Tio Giok Tin ditutupnya belasan kali. Tidak kepalang penderitaan Tio Giok Tin karena tutukan Lok Tiong Chu itu, ia bergelindingan di tanah sambil mengeluarkan suara rintihan seperti binatang buas terluka. Sampai sekian lamanya barulah meredah rasa sakitnya, Tio Giok Tin merangkak bangun, tapi lantas terbanting jatuh lagi, merangkak bangun dan terguling pula dan begitu seterusnya terjadi hingga beberapa kali, akhirnya baru dia mampu berdiri tegak. Dengan sebelah mati mencucurkan darah dan sebelah mati lain mencucurkan air mata, Tio Giok Tin berkeluh, Oh, kejam amat Suheng, engkau telah-telah memunahkan seluruh kungfuku, teringat kepada budi kebaikan sang guru, Lok Tiong Chu menunduk sedih. Meski aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi, tapi akan ku benci dirimu selamanya, seru Tio Giok Tin dengan lemah. Sakit hati ini jelas tidak dapat ku balas selama hidup ini, biarlah ku balas pada titisan yang akan datang, habis berkata, dengan tersiat seyotia melangkah pergi. Sampai di sini Yewi tidak merintangi lagi, kalau tidak terjadi demikian, tidak nanti Yewi membebaskannya dan pasti akan menuntut balas bagi kematian Ang Baokong dan Lem Sikek, sesungguhnya Tio Giok Tin telah salah benci kepada Lok Tiong Chu, tidak disadarinya bahwa tindakan Lok Tiong Chu itu sebenarnya telah menyelamatkan jiwanya. Sesungguhnya Lok Tiong Chu memang seorang bijaksana, ia tahu Ang Baokong dan Lem Sikek pernah mengajar kungfu kepada Yewi, jelas sakit hati mereka pasti akan dibalas Yewi betapapun dirinya tidak dapat merintangi anak muda itu. Soal itulah ia mendahului turun tangan, dipunahkan saja segenap kungfu Tio Giok Tin, dengan demikian sama halnya Tio Giok Tin telah mati satu kali, biarpun hidup juga tidak ada gunanya lagi. Selanjutnya Tio Giok Tin tidak ada ubahnya seperti orang awam. Bagi orang perselatan punahnya kungfu serupa sudah mati, hanya raganya masih dapat dipertahankan daripada mati konyol. Dan seperginya Tio Giok Tin, jejak selanjutnya tidak diketahui pula. Tiba-tiba Jibong yang diam saja tadi berseru Yewi, urusan ini sudah selesai, sekarang giliran kita mengadakan perhitungan permusuhan kedua perguan kita, baik, jawab Yewi tak gentar. Tai Yang Bun kalian sekarang hadir 12 orang, sedangkan Go Aung Heng Bun kami hanya aku sendiri, mendadak Jibong mendelik dan berteriak, kalau bukan murid Go Aung Heng Bun disilahkan menyingkir, dilihatnya orang yang datang hendak membantu Yewi tidak sedikit jumlahnya, meski bukan orang Go Aung Heng Bun, tapi kungfu mereka jelas tidak lemah. Melulu Yewi seorang saja sudah memusinkan kepala, maka kalau bisa ia tidak ingin ada orang luar ikut membantu anak muda itu. Yewi juga tidak suka kawan sendiri berkorban bagi Go Aung Heng Bun apalagi kebanyakan diantaranya mempunyai hubungan erat dengan dirinya, segera ia pun berkata, Toa Supek, silakan engkau membawa pergi mereka. Lo Tiong Chu menjadi kurang senang, ucapnya, aku kan supekmu, masakah aku tidak boleh ikut campur urusanmu? Yewi tidak berani membantah lagi, ia berkata kepada KWS Yau Hong, KW L.O.C.E.M.P.U.M.O.H.N. engkau suka membawa pergi para kawan ini, A.I., adik cilik, apakah kau ingin kemati saja? kata KWS Yau Hong dengan tertawa. Ini, ini, Yewi gelagapan. Telah kau selamatkan diriku dari lautan penderitaan, budi kebaikanmu seperti menghidupkan diriku untuk kedua kalinya, betapapun tidak dapat ku tinggalkan pergi selagi engkau ada kesukaran jawab KWS Yau Hong tegas. Yewi tidak berani omong lagi, ucapan KWS Yau Hong yang pertama sudah cukup tegas, kalau Yewi menolak bantuannya berarti memaksa dia membunuh diri. Sebelum Yewi buka suara pula, segera Soh Sim mendahului mendelik dan berseru, berani kau suruh aku pergi. Yewi menyengir, ia tahu betapapun Soh Sim pasti tidak mau pergi. Mendadak Pian juga melangkah maju. Silakan kau pergi bersama ibumu. Gin Goat lain-lain, kata Yewi tapi Pek Kian lantas menjawab, masa kau lupa pernah mengakui diriku sebagai istri musimikoh tua bermuka buruk, ibu Pek Kian juga melangkah maju dan berseru, kenapa bilang ibumu segala apakah tidak dapat kau panggil ibu mertua Gin Goat, Tio Kin dan Tio Kin juga ikut maju, seru mereka, suami istri harus bersatu hati, dengan sendirinya tak dapat kau usir si Moai. Sedangkan kami bertiga meski bukan kakak kandung si Moai, tapi selama di sini ada anggota Bu Eng Bun tentu kami juga akan tinggal di sini. Urusan salah seorang Bu Eng Bun adalah urusan segenap anggota Bu Eng Bun, di sebelah sana Lesiok Coan, Lim Hing Kiok, Kan Hoai Soan, Hana dan berpuluh jago tibang pang serentak juga melangkah maju. Yew To Ako, Seru Lesiok Coan, Sudika Engkau mengakui diriku sebagai murid Goat Heng Bun ini bukan soal mengakui atau tidak, tapi menyangkut, menyangkut apa? Kau sanksikan kebenaran diriku sebagai anggota Goat Heng Bun bukan potong Lesiok Coan. Padahal Engkau tahu Kung Fu Ku adalah Kung Fu Goat Heng Bun, bahkan di dadaku juga terdapat tanda bulan sabit, Jika Engkau tidak percaya, biarlah ku perlihatkan padamu, ah, tidak, tidak perlu seru yeiwi cepat-cepat. Jangankan di depan umum, biarpun berhadapan. Sendirian juga tidak berani dia memeriksa tanda anggota pada dada Lesiok Coan. Jika Engkau tidak mau melihatkan berarti mengakui aku ini murid Goat Heng Bun kata Lesiok Coan dengan tertawa. Lalu ia berpaling kepada anak buahnya dan berseru pula, Pangcu menyatakan dirinya sebagai murid Goat Heng Bun, kini juga berjuang bagi Goat Heng Bun, matipun tidak menyesal. Bagaimana dengan kalian beberapa puluh jago Ti Bang Pang itu serempak menjawab? Urusan Pangcu sama dengan urusan segenap anggota Ti Bang Pang juga sampai matipun takkan menyesal tanya Siok Coan. Ya, matipun tidak menyesal, teriak berpuluh orang itu berbareng, bagus, bagus sekali seru Siok Coan dengan tertawa. Lalu yeiwi berkata pula, adik Yok dan adik Siokan, nona Hana tidak mahir ilmu silat, boleh kalian membawanya pergi dari sini, tapi Hana lantas berseru, meski aku tidak bisa apa-apa, tapi ingin ku saksikan pertarungan kalian ini hingga selesai, yeiwi menggeleng kepala ia tahu tiada seorang pun mau disuruh pergi, maka ia pun tidak mendesak lagi. Ia lantas berpaling dan berkata, Jibong Kaisu, pertempuran dapat dimulai, cuma entah bagaimana caranya ini pertarungan antara dua perguruan dan bukan pertandingan antara jago kelas tinggi, kata Jibong. Maka pertempuran dengan sendirinya dilangsungkan secara beramai-ramai, diam-diam yeiwi heran, jelas pihak Jibong berjumlah lebih sedikit. Mengapa menantang bertempur secara massal? Didengarnya Jibong berkata pula, pertarungan ini menentukan mati hidup antara Taiyang Bun dan Goat Heng Bun, mestinya orang luar tidak perlu ikut tersangkut, tapi kalau ada orang ingin mencari mampus, hektometer, biarkan saja dia mampus, jangan kau kira jumlah pihakmu terlebih banyak dan pasti menang mendadak ia berswit, sejenak kemudian lantas membanjir tiba beberapa ratus nikoh, di dalamnya juga tercampur beberapa puluh lelaki dan perempuan orang swasta. Kaum nikoh jelas adalah anak murid Jibong, sedangkan orang swasta itu adalah anak atau cucu murid kelima belas tokoh Tua Taiyang Bun yang ikut hadir ini, hahaha, tidak sedikit juga jumlah anak murid kita serusip Sim Khoi Mo dengan tertawa. Terkejut juga Yeiwi melihat keadaan ini, bila mana pertarungan massal berlangsung mungkin pihak sendiri akan kalah habis-habisan, bisa jadi seorang pun takkan tersisa. Selaku murid Goat Heng Bun, Le Shouk Chouan berdiri di samping Yeiwi tanpa gentar, tiba-tiba ia bergumam, mestinya sudah waktunya tiba siapa yang tiba tanya Yeiwi. Belum lagi Shouk Chouan menjawab, sekonyong-konyong tiga sosok bayangan melayang tiba. Girang sekali Yeiwi, serunya, Hei, Koh Tiang Lo, Tan Tiang Lo dan Kan Tiang Lo setiba di depan Yeiwi, Koh Peng Bertiga memberi hormat. Maaf Chiang Bun jika kami datang terlambat, tidak, tidak terlambat, sahut Yeiwi dengan tertawa. Diam-diam ia heran dari mana ketiga sesepuh Goat Heng Bun ini mendapat kabar dan mengapa lantas menyebut dirinya sebagai Chiang Bun? Le Shouk Chouan lantas bersorak gembira. Akhirnya datang juga mereka apakah Heng Kau yang mendatangkan ketiga Tiang Lo tanya Yeiwi. Siok Chouan tertawa, Ya, begitu kulihat surat tantangan Tai Yang Bun, segera ku perintahkan anak buah mencari kabar di mana beradanya ketiga Tiang Lo. Untung jejak ketiga Tiang Lo bersama anak muridnya yang berjumlah cukup banyak mudah dicari, pada waktu engkau berangkat ke sini mereka pun dapat ditemukan anak buahku, segera Koh Peng berkata juga, janji pertarungan di Kun San ini adalah kewajiban segenap anak murid Goat Heng Bun, tidaklah pantas jika Chiang Bun berangkat sendirian, ah, dengan kepandayan dan kebijaksaan apa wampu berani menerima sebutan sebagai Chiang Bun jawab Yeiwi dengan rendah hati. Tan Ho menukas, setelah kami meninggalkan Eng Bu Chiu, kejadian selanjutnya telah kami ketahui juga dengan jelas dari cerita anak buah Ti Bang Pang yang menemui kami, Kan H.O.U juga berkata, jika pada dadamu terdapat tanda bulan sabit, engkau pun mahir kedua macam ilmu sakti perguruan kita, bahkan kitab pusaka Su Chiauxin Kang tinggalan Ban Lo Chiang Bun juga berada padamu, dengan sendirinya engkau berhak menjabat sebagai ketua perguruan kita, kiranya kitab yang diperlihatkan Yeiwi kepada mereka tempoh hari adalah Su Chiauxin Kang, kitab kecil ini dapat dikenali Koh Peng, mereka percaya kitab itulah barang peninggalan Mendiang Ban Lo Chiang Bun. Sesudah Ban Yeiwi Chauan meninggal, kitab pusaka itu pun tidak diketahui hilang kemana, anak murid Goat Heng Bun tidak ada yang tahu bahwa kitab pusaka masih tersimpan pada Putri Seng Ketua, kalau tahu, sejak dulu tentu sudah terjadi rebut-berebut. Rupanya Ban Yeiwi Chauan juga tahu setelah dirinya mati, kitab yang berisi berbagai pelajaran ilmu sakti itu akan mengakibatkan pertarungan di antara anak murid sendiri untuk memperebutkannya, maka diam-diam ia menyerahkan kitab kepada Putri Kesayangan yang tidak pernah belajar silat sebagai emas kawin bila Putrinya kemudian menikah. Siapapun tidak menduga Ban Yeiwi Chauan akan menyerahkan kitab kepada Putrinya yang tidak mahir ilmu silat, setelah menikah kitab itu pun dibawa Putrinya, sesuai pesan Seng Ayah, kitab pusaka itu diturunkan kepada anak cucunya, tapi setelah digunakan sebagai emas kawin anak perempuan dan tidak diberikan kepada anak lelaki, kecuali bila mana kemudian ditemukan keturunan langsung keluarga Ban barulah kitab pusaka akan dikembalikan. Akhirnya kitab pusaka itu diturunkan sampai tangan ibu Kou Bok Ching, secara kebetulan dan karena ada jodoh, ilmu sakti Su Chiau Sinkang yang tercantum dalam kitab pusaka itu telah berhasil diakinkan oleh Kou Bok Ching yang pendiam dan tekun itu. Sebabnya Koh Peng bertiga mengakuikan Chau Bu sebagai ketua Goat Heng Bun adalah karena dia memegang barang peninggalan perguruannya, yaitu Hian Ku Cip. Kemudian pada Yeui juga terlihat ada warisan ketua yang dulu, seharusnya mereka juga mesti menyebutnya sebagai Chiang Bun. Tapi waktu itu mereka merasa bingung karena tidak tahu siapa yang harus mereka bela. Dalam keadaan serba sulit, mereka lantas mengundurkan diri dari pertengkaran yang sukar dibedakan benar dan salah itu, supaya mereka pun tidak bertindak keliru memelah salah satu pihak. Kemudian setelah mengetahui apa yang terjadi setelah mereka pergi, barulah mereka yakin Yeui adalah murid Goat Heng Bun yang tulen, sedangkan Kan Chia Bu hanya penipu yang berhasil mencuri Hian Ku Cip dari Lesho Chau An, tindak tanduknya juga rendah dan kotor, maka mereka jadi gemas terhadap pribadi Kan Chia Bu dan tidak lagi mengakui dia sebagai murid Goat Heng Bun. Ketika dari anggota Tibang Pang yang mencari mereka diketahui Yeui seorang diri telah menuju ke Kunsan untuk memenuhi tantangan pihak musuh, diam-diam mereka mengagumi jiwa kesatria Yeui yang penuh rasa tanggung jawab, tanpa menghiraukan keselamatan sendiri membela Goat Heng Bun, hal ini makin membuktikan dia bukan saja murid Goat Heng Bun tulen, bahkan juga setia mengabdi bagi Goat Heng Bun sebab itulah diam-diam mereka sudah mengakui Yeui sebagai ketua mereka dan begitu berhadapan Koh Penglantas menyebut Yeui sebagai Chiang Bun Jin, Tan Ho dan Kan Hau juga tidak keberatan terhadap sebutan itu begitulah Yeui tidak lagi menolak sebutan Chiang Bun setelah tekat ketiga Chiang Lo sedemikian, segera ia berkata, bukan sengaja tidak memberitahukan janji pertemuan di Kunsan ini kepada ketiga Chiang Lo soalnya aku memang tidak tahu kemana harus mencari ketiga Chiang Lo, terpaksa aku berangkat sendiri ke sini, untung kita masih keburu menyusul kemari, kalau tidak, belum selesai ucapan Koh Peng, mendadak Sipsim Khoa Emar membentak. Hektometer, memang kenapa kalau keburu menyusul kemari? Paling-paling cuma bertambah tiga seran tua, Koh Pengkenal Iblis tua itu, jengeknya, eh, lo Taipeng, kiranya kau belum mati nama asli Sipsim Klaimo memang lo Taipeng jawabnya. Caraku makan hati banyak manfaatnya dan menambah panjang umur, sebelum sahabat tua mati semua, jelas aku tidak bisa mati lebih dulu. Koh Peng tahu Iblis tua itu gemar makan hati sudah tidak sedikit jumlah korbannya, segera ia memaki, bangsat tua, sehari kau tidak mampus, sehari pula dunia ini takkan aman, huh, makan hati menambah panjang umur apa segala, segera tanho ikut memaki, bangsat, hati manusia yang kau makan sedikitnya sudah satu kereta penuh, lo Taipeng tertawa lebar, hahaha, hari ini ju seru aku ingin makan lagi tiga buah hati yang berusia ratusan tahun, sedikitnya aku dapat hidup 300 tahun lagi, melihat keadaan kedua pihak. Jibong merasa pihak sendiri tetap lebih hunggul, akan lebih baik jika serangan dilancarkan sekarang kalau tidak, bila sebentar pihak lawan kedatangan bala bantuan lagi tentu akan merepotkan. Ia pikir jumlah pihak sendiri jauh lebih banyak, mustahil tak dapat menumpas jumlah lawan yang cuma beberapa puluh orang ini. Segera ia bersuit dan memberi perintah, serbu segera Koh Peng juga bersuit, begitu terdengar suara suitannya, dari sekitar kuncak sering tak muncul beratus orang, jumlahnya bahkan beberapa puluh orang lebih banyak daripada yang berada di tengah kalangan ini. Tai Hian Wan Tin Koh Peng berteriak pula memberi komando agar anak buahnya mengatur barisan melingkar. Anak murid ketiga tiang lo sudah terlatih dengan baik, Dengan jumlah orang yang lebih banyak serintak mereka berlari mengitar sehingga semua orang terkepung di tengah tanpa terlolos seorang pun, diam-diam Jibong terkesiap melihat barisan yang hebat ini, cepat ia membentak terjang keluar serentak beratus anak muridnya menerjang keempat penjuru. Jibong dan rombongannya bertujuh belas orang juga melancarkan serangan berbareng, Ia bekerja sama dengan serbuan arak murid tujuannya hendak membebol dulu barisan pengepung lawan Namun Yeui dan kawan-kawannya juga tidak tinggal diam, mereka sambut serbuan musuh satu persatu. Segera terjadi pertarungan di beberapa tempat, keadaannya berubah menjadi ada barisan yang menyerang ke dalam juga ada barisan yang menyerbu luar, di tengah lingkaran yang terkepung terjadi pertempuran dari beberapa kelompok dan masing-masing tidak dapat bekerja sama. Yeui sendiri menghadapi Jibong Tai Su, Lo Tai Peng, Kun Kiam Busiang dan seorang kakek lagi yang berusia ratusan tahun, dengan satu lawan empat dia bertempur dengan tangkas, pedang sempit Hei Jong Kiam berputar dengan gencar terkadang menyerang dan lain saat bertahan, Jibong berempat ternyata tidak ada peluang membagi tenaganya untuk membantu anak muridnya membobol barisan musuh. Si kakek bermata satu alias Lilian Tiong karena patah tulang pergelangan tangannya, dia tidak mampu ikut bertempur dan cuma berbaring di tanah. Sisa tiga kakek yang berusia ratusan tahun kebetulan dapat menghadapi Koh Peng Bertiga. Masih ada sembilan kakek Tai Yang Bun Yang juga berusia lanjut, tapi kungfunya jauh di bawah para kakek berusia ratusan tahun, lima orang di antara mereka dicegat oleh si Nikoh bermuka buruk. Pek Yan, Gin Goat, Tokin dan Kio Kim berlima. Kelihayan kungfu Bu Yang Bun bahkan di atas Tai Yang Bun dan Goat Yang Bun, bila mana pertempuran berlangsung, kelima orang mereka pasti dapat mengalahkan kesembilan kakek itu tidak sampai lebih dari seratus jurus. Lo Tiong Chu dan KWS Yau Hang masing-masing juga menempur seorang murid Tai Yang Bun yang berusia setangah bayar, mereka berdua teramat kuat bagi kedua orang Tai Yang Bun itu, maka tidak beberapa lama kedua lawan sudah terdesak sehingga cuma mampu bertahan dan tidak sanggup balas menyerang. Le Siok Cho An dan Soh Sim berdua lebih lemah mereka bersama menghadapi seorang murid Tai Yang Bun berusia muda. Pihak Tai Yang Bun tersisa Siow Hang, di tengah kalangan tidak ada tokoh tangguh lagi, terpaksa pihak Ye Woi harus menghadapi Siow Hang dengan Kun Ho Ai So An dan Lin Hin Kiok berdua. Akan tetapi mereka berdua tidak banyak gunanya, mendingankan Ho Ai So An, Kung Fu Lin Hin Kiok terlebih lemah, kalau tidak dibantu belasan jago Ti Bang Pang, mungkin dalam beberapa jurus saja Hin Kiok sudah dibinasakan oleh Siow Hang. Kier bertempur Siow Hang kelihatan sangat santai, dia menyelinap kian kemari di tengah anak buah Ti Bang Pang, setiap kali menyerang tentu seorang terbinasa. Di tengah kalangan hanya Hana saja yang tidak bertempur, dua jago Ti Bang Pang melindunginya. Dia memandang sini dan melongok ke sana, hatinya tidak takut sedikit pun, ia malah merasa tertarik oleh pertempuran sengit ini. Kedua anggota Ti Bang Pang itu merasa cemas menyaksikan kawannya satu persatu dibunuh oleh Siow Hang, celakannya tidak ada orang yang dapat membantu mereka. Pertarungan sengit terus bet langsung, banyak yang dinasa, banyak pula yang terluka, yang cedera di tengah kalangan lebih sedikit. Sebaliknya korban yang jatuh pada sekitar barisan sangat banyak. Maklum, barisan melingkar yang dipasang anak murid Koh Peng itu berjaga dengan sangat ketat. Sebaliknya anak murid Tai Yang Bon yang bertempur ini kebanyakan dikumpulkan secara darurat, tidak terlatih, setelah diserbu dari kanan dan kiri, akhirnya mereka terpencar. Meski kungfu mereka tidak selisih banyak dibandingkan anak murid Koh Peng bertiga, tapi barisan yang tidak terkoordinir tentu saja tidak kuat. Satu persatu mereka terbunuh, hanya beberapa kali barisan itu berputar, lingkaran kepungan makin kecil, korban anak murid Tai Yang Bon dan kaum Nikoh Chu PM yang jatuh juga bertambah banyak setelah setian lama lagi, beberapa puluh jago Ti Bang Pang sama terbunuh oleh Xiao Hang sehingga tersisa tidak lebih daripada sepuluh orang. Kan Ho Ai So An dan Lin Hing Kiok merasa tidak enak menyaksikan orang-orang itu menjadi keganasan musuh dalam membela mereka berdua. Melihat gelagatnya apabila anak buah Ti Bang Pang itu mati lagi beberapa orang, maka jiwa mereka pun akan terancam bahaya. Dalam pada itu Xiao Hang tambah mengganas, ia merasa pihaknya sudah lebih unggul, kemenangan pasti di tangan. Tak diketahuinya yang gagah perkasa hanya dia sendiri, yang menang cuma dia saja saudara seperguruannya tidak ada satu pun menduduki posisi menguntungkan. Dengan ilmu pedangnya yang aneh, dengan cepat KWS Xiao Hang dapat membunuh lawannya, melihat keadaan kelompokan Ho Ai So An sini terancam bahaya, cepat ia memburu maju sambil membentak. Dengan ikutnya KWS Xiao Hang dalam pertempuran Xiao Hang tidak dapat berlagak garang lagi, jelas Xiao Hang bukan tandingan KWS Xiao Hang hanya dengan beberapa jurus aneh Xiao Hang ia sudah terdesak hingga kalang kabut. Dengan demikian Ho Ai So An dan Hing Kiok lantas menganggur malah, beberapa anggota yang tidak terbunuh cepat memberi pertolongan kepada kawannya yang terluka parah. Ho Ai So An dan Hing Kiok menyadari kepandaian sendiri selisih terlalu jauh sehingga siapapun tidak memerlukan bantuan mereka, jadinya mereka hanya berdiri menonton di samping bersama Hana. Dalam pada itu Ye Ui juga sedang memperlihatkan ketangkasannya melambrak musuh. Semula dia menggunakan ilmu pedang biasa dan bertempur sama kuat lawan Jibong berempat, tapi begitu dia mulai memainkan Hai Yan Kiam Ho At, kedukukannya seketika berubah lebih kuat. Setelah menyerang tiga kali, waktu jurus keempat Hang Sui Kiam dilancarkan, dasyatnya seperti air bah melanda dan tak tertahankan, kret, kontan dada seorang lawan ditembus pedangnya. Jibong Tai Su, Lo Tai Peng dan Kun Kiam Bu Siang terkejut dan sama melompat mundur, mereka sama takut akan menanti giliran serangan Ye Ui berikutnya. Pada saat itulah mendadak seorang mementak berhenti, semuanya berhenti sekali memukul Koh Peng mendesak mundur lawan, tiba-tiba terdengar Jibong juga berseru, orang Tai Yang Bun berhenti semua Koh Peng tidak mau menyerang pada waktu pihak lawan sudah berhenti bertempur. Dia katanya pada Ye Ui, silakan Chiang Bun memberi perintah, bukan maksudnya memperingatkan Ye Ui, melainkan memberitahukan kepada segenap anak buahnya agar tunduk kepada perintah Seng Chiang Bun sebab ia tahu Ye Ui pasti ragu akan memberi perintah gencatan senjata. Benerah segera Ye Ui berseru, orang Goat Hang Bun berhenti semua diam-diam. Ia heran siapakah yang menyerukan gencatan senjata tadi? Rasanya suara orang itu sudah sangat dikenalnya. Jibong Tai Su juga tidak tahu siapa yang mula-mula menyerukan gencatan senjata itu, soalnya keadaan pihaknya lagi terdersak, adalah menguntungkan Jika untuk sementara dapat berhenti bertempur, kalau tidak bila tanpa sebab dirinya memberi perintah berhentikan berarti mengaku kalah. Begitulah, setelah kedua pihak berhenti bertempur, segera barisan pengepung bagian luar meluangkan sebuah jalan masuk dan muncul dua orang beriring. Yang seorang ialah Chin Pek Keling, seorang lagi ialah Kan Ciaw Bu. Melihat kedua orang itu berada bersama, Ye Ui lantas tambah yakin yang menyelamatkan Chin Pek Keling ialah Kan Ciaw Bu, sekaligus juga diketahui terakan bentakan tadi dilakukan oleh Chin Pek Keling. Pantas rasanya suara orang sudah sangat dikenalnya. Anak murid Koh Peng juga lantas memberi jalan lewat karena melihat pendatang ini ialah Kan Ciaw Bu, betapapun Kan Ciaw Bu pernah menjadi pemimpin mereka, wibawanya masih besar biar Pan sekarang tidak lagi menjadi ketua mereka. Sesungguhnya mereka pun tidak takut ada orang masuk ke dalam kalangan betapapun banyak orang yang terkepung, apabila tidak menguasai ilmu sakti sebangsa Su Ciaw Sin Kang seperti Ye Ui jelas tidak gampang hendak membobol dan keluar dari kepungan. Seumpama Jibong dan lain-lain tidak bertempur dengan Ye Ui, untuk menerjang keluar kepungan juga tidak mudah bagi mereka ketika kemudian melihat Chin Pek Keling datang dengan menggendong seorang anak kecil, seketik air muka Ye Ui berubah pucat, diam-diam timbul sirasat tidak enak. Chin Pek Keling lantas berhenti agak jauh di depan Ye Ui, ia khawatir lawan akan merampas anak yang digendongnya itu secara mendadak bila jaraknya terlalu dekat tentu risikonya juga tambah besar dan bisa jadi sekali gempur Ye Ui akan berhasil merampas anak itu. Segera Chin Pek Keling mengangkat anak kecil itu dan berseru, Wahai murid Goat Heng Bun, lihatlah ini serentak semua orang memandang anak kecil itu. Saat ini kecualikan Ciaw Bu yang berdiri di samping Chin Pek Keling, belum ada orang lain mengetahui anak itu adalah putera Ye Ui yang hilang sekian tahun, yaitu Ye Ui Kya. Jibong juga tidak tahu permainan apa yang akan dilakukan Chin Pek Keling, cuma ia tahu orang itu banyak tipu akalnya, kedatangannya tentu sudah dirancang dengan baik, bahkan dia muncul pada saat dan tempat itu, sungguh beruntung baginya. Terdengar Chin Pek Keling lagi berseru, Koh Tiang Lo, numpang tanya, siapakah ketua Goat Heng Bun sekarang melihat kemunculan kan Ciaw Bu, Koh Peng jadi gemas terhadap manusia yang licin dan licik ini disangkanya Chin Pek Keling hendak memperalatkan Ciaw Bu untuk menekan pihaknya, segera ia menjawab dengan suara keras, kedudukan kan Ciaw Bu sebagai ketua sudah dihapus, saat ini yang menjadi Ciaw Bu ialah Ye Ui, seorang Ciaw Bu jin mana boleh dipecat begitu saja semudah itu ujar Chin Pek Keling. Dengan geregatan Koh Peng Bar teriak. Dahulu kami bertiga salah mengenali manusia Shikan padahal pribadi kan Ciaw Bu yang lebih rendah daripada hewan ini mana sesuai menjadi pemimpin suatu perguruan besar tua bangka Shikoh, segera kan Ciaw Bu mendamperat, padahal sekarang biarpun kau minta ku jadi ketua kalian, akulah yang tidak sudi. Chin Chiam Pual, tidak perlu banyak omong dengan dia, bicara saja langsung pada pokok persoalannya, Chin Pek Keling lantas berkata pula, Koh Tiang Lo apakah kau kenal anak kecil ini? Anak ini adalah putera Chiang Bun Jin yang kalian akui sekarang, sambungkan Ciaw Bu. Keruan segenap murid Goat Heng Bun sama terperanjat. Dengan suara rada gemetar Koh Peng Lantas tanya Ye Ui, Chiang Bun, apakah benar anak itu puteramu diam-diam ia membantin? Apabila benar, jelas keadaan akan berubah sama sekali dan mungkin sukar lagi menumpas musuh bebu yutan ini. Sungguh tidak kepalang rasa penasarannya bila mana teringat kedudukan yang menguntungkan ini segera akan tersiasia begitu saja, maka Ye Ui berubah pucat ketika mula-mula melihat anak dalam gendongan Chin Pek Keling itu, setelah mengetahui maksud tujuannya, sedapatnya ia menenangkan diri, lalu menjawab dengan tersenyum, Koh Tiang Lo, boleh kau tanya istriku Pek Yan, apakah betul anak itu puteraku belum ditanya Pek Jan lantas menanggapi, putera Chiang Bun Jin kalian saat ini baru berumur setengah tahunan, hati Koh Peng merasa lega oleh keterangan istri Ye Ui ini, sebab dilihatnya anak dalam gendongan Chin Pek Keling sedikitnya berumur 4 tahun, watakan hao beranggasan dan kasar, kontan ia memaki, dirodok, dari mana kau dapatkan anak jadah ini untuk diakukan sebagai putera Chiang Bun Jin kami adalah pantas jika dia memaki Chin Pek Keling, tapi ucapan anak jadah jelas salah alamat, sebab anak itu sebenarnya memang anak Ye Ui, putera pemimpin sendiri yang bernama Ye Ui Kiyasoh Sim tau anak Ye Ui yang berada dalam cengkeraman Chin Pek Keling ia lantas memberi keterangan, kan Tiang Lo, Kiyasoh adalah anak yang baik, dia bukan anak jadah, padahal ia juga tak tahu apakah Ye Ui Kiyasoh anak badung atau bukan, soalnya nama Kiyasoh yang mengenangnya atau Bokya itu diambil untuk mengenangkan dirinya, tanpa terasa dia menyukai anak yang belum pernah dikenalnya itu. Dengan sendirinya kan H.O.U tidak tahu siapa Kiyasoh yang dimaksudkan Soh Sim, tanpa pikir riatannya, siapa itu Kiyasoh Sim memandang Kiyasoh dengan rasa khawatir, katanya, itulah anak dalam gendongan Chin Pek Keling itu, putera ketua kalian, Ye Ui, baru sekarang kan H.O.U melengak ia garuk-garuk kepala dan menyadari kesalahan makian sendiri tadi. Segera Ye Ui berseru, jangan sembelarangan omong, ya Ji, dia bukan anakku, dia juga bukan Kiyasoh, puteraku sekarang berada di lembah Siow Hoasan sana, berada bersama Cikimu, Bok Ching, Hahaha tiba-tiba Chin Pek Keling tertawa Ye Ui yang bun, boleh juga jika engkau tidak mau mengakuinya. Biarlah anak ini dianggap sebagai anak jadah, anak ini biarku banting mati dia saja makian anak jadah membuat air muka Ye Ui berubah, ketika mendengar anak itu hendak dibanting mati, air muka Ye Ui tambah pucat. Soh Sim dapat melihat wajah Ye Ui dengan jelas, cepat ia berseru, kau berani, Chin Pek Keling padahal Chin Pek Keling hanya berlagak hendak membanting anak itu dan tidak dilakukannya dengan sungguh-sungguh, betapapun ia hendak menggunakan Kiyasoh sebagai Sandra untuk memeras pihak Goat Hem Bun, mana dia berani mempanting mati Sandra yang berguna itu sebaliknya Ye Ui sengaja berlagak tak acuh, serunya, Chin Pek Keling, ayolah banting saja, kenapa tidak kau banting? Jika puteraku tentu aku tidak sampai hati membiarkan kau banting mati dia, nyata biarlah anaknya terbanting mati daripada kehilangan posisi yang menguntungkan untuk menumpas Tai Yang Bun ini. Dengan gemas Chin Pek Keling berteriak, baik, akan ku banting mampu sialah pegang kedua kaki Ye Ui ya terus diputar. Kasihan Kia, anak itu mengira Seng Paman lagi bercanda dengan dirinya, sedikitpun ia tidak takut, ia malahan mengikik tawa sambil berkeplok. Ayolah Paman Chin, putar lebih kencang sedikit yang kebat-kebit ialah Soh Sim, cepat serunya, berhenti, lekas berhenti ada urusan boleh diruntingnya dengan baik-baik berhenti. Siok Chuan juga berteriak. Chin Pek Keling tidak mengayunkan tubuh Kia lagi, tapi anak itu dijinjingnya dengan terbalik seperti ayam, lalu menunggu perkembangan selanjutnya. Siok Chuan lantas mendekati Ye Ui dan berkata, Ciyang Bun, ku tahu anak itu adalah putramu, tapi Ye Ui menggeleng dan menyangkal, tidak, bukan namun suaranya jelas rada gemetar. Siok Chuan menghela nafas, ucapnya, pernah kau katakan padaku bahwa ada seorang anakmu jatuh dalam cengkeraman Chin Pek Keling, memang, Ye Ui memang pernah bicara demikian. Kecuali Koh Peng Bertiga, ucapan ini juga didengar orang banyak. Tidak bisa lagi Ye Ui menyangkal, tapi ia berkata, puteraku sudah dicelakai Chin Pek Keling, anak yang dipegangnya sekarang ini bukan puteraku, tapi tempoh hari tidak kau katakan kia sudah mati, kata Siok Chuan pula. A.I. Ciyang Bun, persoalan ini boleh ditunda sementara, coba lihat dulu apa kehendak Chin Pek Keling, Ye Ui tahu keadaan yang menguntung sekarang sebenarnya adalah kesempatan paling baik untuk menumpas musuh bebu yutan perguruan, betapapun tidak boleh lantaran jiwa anaknya sendiri lantas menyianyikan kesempatan baik yang selama ini sangat diharapkan setiap anak murid Goat Heng Bun. Maka dengan keraskan hati ia berkata pula, dengarkan kawan seperguruan, musuh yang berada dalam kepungan sekarang ini, betapapun tidak boleh terlepas seorang pun. Ayolah sikat terus habis berkata, dengan menahan rasa duka kemungkinan putera kesayangan akan menjadi korban keganasan musuh, segera ia melancarkan serangan dengan jurus Butek Yam yang dasyat, sungguh luar biasa hebatnya jurus serangan ini, kontan terdengar gurus Yao Hong, yaitu Kun Kiambu Siang, menjerit ngeri dan roboh binasa. Tenaga serangan Ye Ui benar-benar menggetarkannya li anak murid Tai Yang Bun, semuanya kuncup, lihatlah. Ye Ui teriak Chin Pek Keling mendadak, tertampak Ye Ui Kihal lantas diangkatnya ke atas, sebelah lengan anak itu dipuntirnya, krek, kontan tulang langan anak itu terpuntir patah. Kasihan Kia, tak disangkanya Pak Man Chin yang biasanya sangat baik padanya itu sekarang bisa mengganas padanya. Saking kesakitan ia menjerit dan menangis. Dalam keadaan demikian, betapa keras hati Ye Ui juga luluh, ia meraung gusar dan menerjang maju. Cepat Jibong dan Lotai pengadangnya. Kung Fu mereka berdua terlebih tinggi daripada Kun Kiambu Siang, dua kali serangan Ye Ui sempat dihindarkan mereka. Ye Ui, bentak Chin Pek Keling mendadak, jika tidak lekas berhenti, segera ku hancurkan batok kepala anakmu. Lihat ini meski dia cuma main gertak saja, tapi Ye Ui menjadi jori dan cepat berhenti menyerang. Sekarang setiap orang yang hadir sudah yakin anak itu memang betul putra Ye Ui. Segera kau peng berseru, Chiang Bun, biarlah kita lihat dulu apa kehendak mereka, Ye Ui menghela nafas lemas dan tidak bicara. Dengarkan anak murid Goat Heng Bun, teriak Chin Pek Keling, jika ingin jiwa anak ini tetap hidup, lekas kalian meninggalkan tempat ini. Kan Heng, silakan kau hitung sampai 10, bila mana hitungan 10 habis dan di sini tertinggal seorang musuh saja segera kubunuh anak ini, Kan Chiaw Bu tertawa senang lalu ia berdehem keras satu kali, segera ia menghitung satu. Hanya sebentar saja dia sudah menghitung sampai angka 8. Tapi keadaan tetap tenang, tidak ada seorang pun berani bergerak. Rupanya disebabkan Ye Ui belum memberi perintah, tapi bila Ye Ui memberi perintah seketika anak murid Goat Heng Bun akan mundur seluruhnya. Kan Chiaw Bu sengaja memperlambat hitungannya, kata 8 itu disuarakan dengan panjang dan bercampur dengan suara jerit tangis Ye Ui ya sebingga menambah tegangnya suasana. Ye Ui juga tegang dan rada ragu, betapapun ia pun bingung apa yang harus dilakukannya. Matelumlah, soal memberi perintah adalah sangat sederhana, tapi urusannya menyangkut kepentingan orang banyak. Apabila urusannya cuma menyangkut kepentingan pribadi Ye Ui sendiri, tentu sejak tadi ia memberi perintah mundur secara seremta dan tentu lengan kia takkan dipuntir patah oleh Chin He Kling. Koh Peng sangat terharu melihat Ye Ui rela mengorbankan jiwa anak sendiri daripada menggagalkan usaha penghancuran musuh. Ia pikir bila dirinya yang menjadi Ye Ui tentu sejak tadi memberi perintah mundur tanpa menghiraukan kesempatan baik untuk menumpas musuh. Ia menduga sebabnya Ye Ui tidak mau memberi perintah pengunduran adalah karena tidak tahu pasti bagaimana pendapat dirinya dan Tan Ho serta Kan Hau, ia pikir kedua saudara yang lain pasti juga sependapat dengan aku dan tidak ingin mengorbankan jiwa putra Chiang Bun Jin. Karena itulah Koh Peng Lantas berkata, Chiang Bun, mohon memberi perintah pengunduran saja waktu masih banyak biarlah kita cari jalan lain lagi. Kelak, Ye Ui mengangguk selagi hendak buka mulut, mendadak urung pula. Tiba-tiba dilihatnya muncul seorang perempuan berbaju hitam dengan sanggul tinggi dan berdandan serupa wanita bangsawan. Setiba di belakang Chin Pe Keling, perempuan itu lantas menyapa, Chin Sian Shing. Sebenarnya Chin Pe Keling juga tahu ada orang mendekatinya, diam-diam ia sudah menaruh perhatian, maka dia lantas berpaling dan melihat wanita yang sudah dikenalnya, dengan tertawa ia menjawab, Kujin, tempat ini bukan tempat pesiari yang baik sekarang. Begitukah ucap si perempuan berbaju hitam, pelahan ia melangkah lebih dekat lagi, jaraknya dengan Chin Pe Keling sekarang tidak lebih dari lima kaki saja. Kiranya datangnya Chin Pe Keling bersama satu perahu dengan wanita ini, di tengah perjalanan diketahuinya orang adalah nyonya bangsawan yang gemar pesiar ke tempat-tempat wisata yang terkenal, nyonya ini membawa serta seorang budak tua. Tak diketahuinya bahwa budak tua itu sebenarnya ada alah samaran Suput Kiu atau Matip pun tidak mau menolong, yaitu si Tabib Sakti yang sudah diceritakan di bagian depan, bacalah pendekar kembar. Dan nyonya bangsawan ini tak lain tak bukan ialah Tan Shok Chin, ibu kandung Ye Ui dan Kan Chiao Bu, Suput Kiu alias Suput Ku telah berhasil menyembuhkan penyakit saraf Tan Shok Chin, lalu mereka berdua bersama-sama mencari jejak Ye Ui. Sampai di Eng Bu Chiu, mereka mendapat kabar tentang keberangkatan Ye Ui ke Kun San untuk memenuhi tantangannya pihak Tai Yang Bun, ia segera menyusul ke sana, sampai di tepi danau Tongliang, untung masih tersisa sebuah perahu pesiar, kebetulan pada waktu itu Chin Pe Keling dan Kan Chiao Bu juga muncul, maka mereka berempat lantas berangkat bersama ke Kun San di tengah danau ini. Melihat Tan Shok Chin yang anggun dan cantik itu meski sudah setengah bayar, di dalam perahu berulang-ulang Chin Pe Keling berusaha mengajaknya bicara. Melihatkan Chiao Bu diam saja meski berhadapan dengan dirinya, segera Tan Shok Chin tahu anak muda ini bukanlah Ye Ui, sebab kalau Ye Ui tentu sudah lantas memanggil ibu dengan kegirangan. Dia tidak tahu ada keperluan apa Chin Pe Keling bersekutu dengan Kan Chiao Bu menuju ke Kun San, apalagi ia pun tidak kenal Kan Chiao Bu, maka ia hanya berbasa-basi sekadarnya menjawab pertanyaan Chin Pe Keling. Tentu saja Chin Pe Keling bergirang karena orang mau bicara dengan dirinya, ia pikir nanti kalau urusan di Kun San selesai akan berdaya untuk memikatnya. Karena timbul pikirannya yang tidak senonoh terhadap Tan Shok Chin, dengan sendirinya Chin Pe Keling kehilangan kewaspadaan terhadap wanita ini, malahan Tan Shok Chin sengaja tersenyum manis padanya, keruan Chiu Pe Keling tambah lupa daratan. Tapi hanya sejenak saja ia bersenang hati, mendadak kedua lengan baju Tan Shok Chin mengebas, plak-plaks dengan tepat dada dan perutnya tersabet. Ketika melihat wajah Tan Shok Chin mirip Ye Ui, diam-diam Jibong sudah curiga, tak terduga olehnya wanita yang berdandan anggun ini tak lain tak bukan ialah si perempuan gelap berbaju hitam yang setiap tahun pasti datang ke Chiu Pien untuk meminta kembali Jit Nopko padanya itu. Kini mendadak melihat kedua lengan baju si wanita anggun mengebas, Kung Fu ini sudah sangat dikenal Jibong, karena sudah belasan tahun mereka saling gebrak maka cepat ia berseru, dia ibu Ye Ui tapi sayang, peringatannya sudah kasip betapa lihai lewekang Chin Pe Keling jelas tidak tahan oleh tenaga kebutan yang lihai itu, kontan ia tumpah darah belum lagi sempat menjerit tiap pun roboh terjungkal sehingga Ye Ui-Nya yang digendongnya juga mencelat. Demi mendengar wanita bar baju hitam itu adalah ibu Ye Ui, tanpa peduli lagi keadaan luka Chin Pe Keling, segerakan Chia Abu melompat maju untuk meraih Ye Ui-Nya yang terpental itu, dengan sendirinya Tan Shok Chin juga tidak tinggal diam sebagai nenek tentu saja ia pun sayang terhadap cucu. Ia ju seru kuatir dirinya dikenali Jibong Tai Su maka sejak tadi belum munjuk diri, ketika sebelah lengan cucunya dipatahkan Chin Pe Keling, suguh sakit sekali hatinya, sekarang anak itu mana boleh dibiarkannya terbanting ke tanah, maka begitu kia terbebas dari cengkeraman Chin Pe Keling, serem tak ia pun menyambar tubuh anak itu. Jadi Tan Shok Chin dan Kan Chia Abu telah memegang tubuh kia pada saat yang sama, yang seorang memegang tubuh bagian atas, yang seorang mencengkeram kedua kakinya. Melihat Chia Abu berebut dengan dirinya cepat Tan Shok Chin membentak. Lepaskan, Chia Abu. Kan Chia Abu tidak kenal ibunya, ia balas membentak dengan dengis, kau sendiri lepas dulu dalam pada itu suputku telah memburu maju dan berseru, Kan Chia Abu masakah kau tidak tahu bahwa dia adalah, mestinya hendak dijelaskannya Tan Shok Chin adalah ibu Kan Chia Abu, tapi Chia Abu mengira kedatangannya hendak membantu si wanita berbaju hitam, dalam gugutnya ia lepaskan kaki kia, tapi sekalian terus menghantam punggung anak itu. Kasihan anak itu memang sudah pingsan karena kesakitan, pukulan yang mematikan ini pun tidak dirasakannya sama sekali. Setelah memukul mati Yeu Kia, segerakan Chia Abu bermaksud kabur. Tapi jangan harap lagi, demi melihat putra Chiang Bun Jin terbunuh, serentak anak murid Gaut Heng Bun merapatkan lingkaran kepepungan mereka dengan lebih ketat. Melihat cucu mati secara mengenaskan dipukul oleh putranya sendiri, Air Mat Le, Tan Shok Chin bercucuran dan tidak dapat bicara. Setiap orang yang hadir mana tahu Yeu Kia telah terbunuh, semua orang sama tercengang dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Mendadak Yeui membentak murka, serbu karena perintah ini, pertempuran lantas berjangkit pula. Sekarang pihak Yeui semuanya sama berduka dan murka, serangan mereka tambah dasyat dan tidak kenal ampun. Pertempuran terus bertangsung hingga dekat maghrib dan terjadilah banjir darah, pelahan barulah pertempuran berakhir. Akibat pertempuran sengit ini segenap anggota Tai Yang Bun dimulai dari Jibong Tai Su sehingga seluruh Nikoh Cu Piem, tidak ada seorang pun yang hidup, semuanya terbunuh. Yeui dapat menawankan Chia Abu hidup, hidup, ia sudah bertekat akan mengampuni lagi jiwa kan Chia Abu. Chia Abu telah membinasakan anaknya, betapapun tidak dapat diampuni. Dengan sebelah tangan mengempitkan Chia Abu, lalu Yeui mendekati Tan Shok Chin dan memanggil dengan penuh duka, Bu lepaskan saudaramu, kata Tan Shok Chin Yeui menggeleng, jawabnya, anak mengucapkan selamat kepada ibu karena penyakitmu sudah sembuh benar, lalu ia berpaling ke arah suputku dan berkata pula, Kuku, sampai mati pun keponakan, takkan melupakan budi kebaikanmu yang telah menyembuhkan ibu, dengan terharu suputku menjawab, semua ini berkat jasamu sendiri, engkau telah meminjamkan Pian Sik Sin Dian kepadaku, kalau tidak biarpun kepandaianku setinggi langit juga tidak dapat menyembuhkan piyakit sarafibumu, Yeui lantas mengangkat mayat Chia dengan sebelah tangan. Kematian cucu adalah salahku, hendaknya kau pun jangan terlalu berduka, demikian ucap Tan Shok Chin Yea sengaja mengalihkan semua kesalahan atas diri sendiri, sebab ia kuatir Yeui akan bertindak tanpa kenal ampun terhadap Chiaubu. Tidak terkatakan sedih Yeui, sedapatnya ia menahan air matanya, tahulah dia sekarang antara dirinya dan kan Chiaubu dalam pandangan mati ibu, biarpun baru pertama kali saling bertemu, jelas bobot kan Chiaubu terlebih berat dalam pandangan ibunya. Segera Yeui berkata, Maaf, ibu, ada sesuatu urusan terpaksa harus kulaksanakan dengan menantang kehendak ibu, memangnya apa yang akan kau lakukan tanya Tan Shok Chin harus kubunuh Koko yang tidak setia dan tidak berbudi ini seru Yeui dengan emosi, menyesal dan juga murka. Dengan tangan kiri ia kempitkan Chiaubu, asalkan dia perkeras tenaganya, seketika Chiaubu bisa mati tergencep. Tan Shok Chin tampak kurang senang, katanya. Kau panggil Koko padanya, tidak boleh kau perlakukan dia secara demikian, lekas kau lepaskan dia, tahukah ibu betapa besar dosa yang dilakukan Koko dan betapa banyak orang yang telah menjadi korban kejahatannya, kata Yeui, apapun juga, hendaknya kau pandang muka ibu, ampuni kesalahannya dan janganlah saling membunuh di antara saudara sendiri, ujar Tan Shok Chin dia telah membunuh kedua istriku, dia membinasakan putra kesayanganku, apakah semua ini dianggap selesai begitu saja seru Yeui dengan penuh rasa penasaran istri mati dapat kawin lagi, anak mati juga dapat dilahirkan pula anak lain, tapi kakakmu hanya dia seorang saja, demikian Tan Shok Chin berusaha membujuk pula. Menurut kelakuan dan tidakkannya, sudah lama tidak perlu kuakui dia sebagai Koko, jawab Yeui. Tan Shok Chin menjadi kurang senang, apakah kau pikir karena dia saudara lain ayah jika Kan Jun Ki masih hidup dan mengetahui perbuatan anaknya yang jahat ini, tentu beliau juga akan membinasakan anak durhaka begini, seru Yeui. Tan Shok Chin menjadi gusar, kurang ajar memangnya nama Kan Jun Ki boleh sebarangan kau sebut Kan Jun Ki adalah musuh cinta ayah, betapa benci ayah kepadanya, masa harus ku sebut dia dengan hormat, jawab Yeui tegas, Kan Jun Ki terkenal sebagai seorang pendekar besar, dia pasti juga takkan membela anaknya yang jahat, jika demikian, jadi aku pun salah karena membela anak tambah marah Tan Shok Chin. Pokoknya hari ini akan ku tumpas kejahatan bagi dunia persilatan, juga mewakili Kan Jun Ki menghukum anaknya yang maha jahat ini, seru Yeui. Lalu ia menunduk dan berkata kepadakan Ciaubu dalam kempitannya, jika ku bunuh dirimu sekarang memangnya kau penasaran Ciaubu memenjamkan matle, tanpa menghiraukannya, dalam keadaan demikian ia benar-benar pasrah nasib saja, baik, jika kau mau mengaku salah, biar kau mati dengan cepat, bentak Yeui. Mendadak ia perkeras kempitannya, seketika terdengar suara krakrek, suara tulang retak. Berhenti teriak Shok Chin dengan cemas. Yeui menghentikan kempitannya, tapi lantas berteriak dengan kalap. Harusku bunuh dia mendadak Tan Shok Chin mengebaskan lengan bajunya dengan keras. Yeui melompat mundur, ucapnya dengan pedih, hendak kau bunuh diriku, bu sama-sama anakku, aku tidak ingin ada yang mati, seru Shok Chin karena mayat kia yang dipegangnya mulai kaku, rasa dendam Yeui berkobar lagi, urat hijau tampak menonjol di dahinya, kembali ia perkeras kempitannya sekali ini, tulang dadakan Ciaubu tergencet patah seluruhnya. Beberapa kalitan Shok Chin mengebutkan lengan bajunya, sembari mengelaki Yeui berteriak, bu, ibu. Jangan panggil ibu padaku, teriak Shok Chin gusar, aku bukan ibumu, aku cuma punya seorang anak. Kau berani membunuh anakku, tentu ku bunuh kau pula. Ah seketika berubah air muka Yeui pelahan ia melepaskan kan Ciaubu, lalu berteriak dengan terbabak bahak. Haha, ternyata bobot ayah memang lebih ringan dalam pandangan ibu daripada kan Jun Ki dilemparkannya tubuh kan Ciaubu yang lemah lumai itu, lalu berlari pergi secepat terbang. Meski jiwanya tidak melayang, namun selama hidup kan Ciaubu harus berbaring di tempat tidur, cacat dan tak berguna lagi, to'ako to'ako hendak kemana seru Soh Sim dan Pak Yan berbareng. Tanpa menoleh lagi Yeui terus lari pergi dan lenyap dalam sekejap. Setahun kemudian setelah peristiwa di puncak Unsan ini, Soh Sim dan Pek Yan bergotong royong memilih tambang panjang di puncak Siow Hoasan dan turun ke dalam lembah kurung itu, namun Pek Yan naik kembali dengan bertangan kolong katanya dengan menggeleng kepala, tidak terdapat orang di sana, lantas kemana perginya Ciciku tanya Soh Sim dengan khawatir. Jelas dia ditolong pergi to'ako, dengan kesaktian to'ako sekarang tentu tidak diperlukan tambang panjang untuk naik turun ke lembah sana, yang dikhawatirkan Soh Sim sebenarnya keselamatan Yeui, cuma di depan Pek Yan tidak enak baginya untuk memperlihatkan perasaannya itu, ia yakin to'ako pasti kembali ke lembah kurung ini. Seorang putranya telah mati, tidak nanti putra yang lain dibiarkan terpendam di dasar lembah kurung ini. Fakta yang ditemukan juga membuktikan Yeui memang pernah datang ke sini dan membawa pergi Kobok Ching. Karena tidak menemukan Yeui, mereka berdua lantas tinggal pergi dengan berduka. Selanjutnya di dunia Kangou juga tidak pernah lagi terlihat jejak Yeui dan Kobok Ching. Tapi 20 tahun kemudian di dunia Kangou muncul seorang pendekar muda yang tiada taranya. Namanya Yeupek. Jika Yeui pernah menggetarkan dunia Kangou dengan tangan kiri emas, maka kedua tangan Yeupek memakai sarung tangan emas dan setiap tangannya tidak kalah lihainya daripada tangan kiri Yeui itu. Menurut berita yang tersiar, konon Yeupek adalah putra Yeui. Pada waktu yang sama dunia Kangou juga muncul seorang pendekar anak darah yang cantik baik ilmu silat maupun kecerdasannya sangat menggemparkan Kangou. Orang ramai pun bilang dia putri Yeui, namun ia sendiri tidak pernah mengakui Yeui sebagai ayahnya. Entah apa sebabnya? Sama dengan tamat sama dengan.